Kapan kita mau bayar hutang puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat al-hariyah yang dirahmati Allah Kapan kita mau bayar hutang puasa? Mengganti hutang puasa atau kodo tidak harus dilakukan dengan segera Boleh seseorang menunda mengganti hutang puasanya sampai datangnya bulan syaban di tahun tersebut Ini ditunjukkan oleh perkataan Aisyah R.A Pernah aku melihat hutang puasa dari bulan Ramadan Dan aku tak mampu mengkodonya kecuali pada bulan syaban Hadis riwayat buhori dan muslim Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani Rahimullah Dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menunda kodo Ramadan Sama saja apakah karena ujur atau tanpa ujur Akan tetapi disunahkan seseorang bersegera membayar hutang puasanya berdasarkan keumuman firman Allah SWT Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan Dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya Quran Surat Al-Mu'minun Syekh Muhammad bin Sohi Al-Saimin Rahimullah menyebutkan Beberapa faidah hadis ini diantaranya Pertama bolehnya menunda kodo Ramadan sampai datangnya bulan syaban Kedua, yang utama adalah seseorang bersegera dalam mengkodo puasanya Karena Aisyah R.A. terlambat mengkodo puasanya Karena adanya ujur disebabkan beliau R.A. tidak mampu menggantinya dengan segera Yang ketiga, haramnya menunda kodo Sampai Ramadan berikutnya karena Aisyah menjadikan bulan syaban sebagai akhir kodo Dan yang keempat, menyebutkan alasan ketika meninggalkan amalan yang lebih utama Agar tidak dianggap sebagai kebaikan dan agar tidak dijadikan contoh oleh orang lain Semoga hadis ini bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita Dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Serta meninggalkan larangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh